Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang Masalah gagal bayar di Adakami Oke, kemarin ada yang sharing ya Dari Kak Singgi Budidaya Budidaya, sorry bukan Budidaya Bang, kemarin saya cek selik OJK Saya, nah disitu gak ada nih data tentang kepemilikan Adakami Saya niat galbay bang, di Adakami Oke, apakah Adakami Sudah tidak selik OJK? Apakah Adakami tidak ada atau tidak Lapor selik OJK? Yuk kita akan bahas ya Oke, jadi ketika teman-teman Gagal bayar, itu teman-teman pasti Pas ada ya gagal bayar yang Sebulan, dua bulan, ataupun bahkan Beberapa hari aja, itu termasuk Bisa dikatakan gagal bayar atau telat bayar Nah, untuk proses pelaporan Keselik OJK, tiap pinjol itu Mempunyai aturan-aturan Tersendiri, kayak aku laku itu Biasanya paling lambat dua bulan Nah, sedangkan Adakami ini juga masih Belum diketahui berapa paling lambat Kadang juga cepat, kadang juga lama Nah, semuanya tergantung dari Proses pelaporan dari Adakaminya Bukan berarti Adakami Nggak ada diisi lapangannya ya Bukan berarti Adakami juga Nggak selik OJK Untuk saat ini, diisi lapangan Memang Adakami terkenal Masih belum ada diisi lapangannya Tapi untuk selik OJK Kayaknya kalau yang udah galbay Berbulan-bulan Sudah pasti bakal masuk selik OJK deh Ini sudah banyak sih Orang-orang yang mengalami Pengalaman yang sama Bahwa Galbay di Adakami Masuk ke selik OJK Namun, bukan atas nama Adakaminya Tapi atas nama Bank Digital Oke, jadi kalau sekarang kita cek Dan kita baru galbay dan nggak muncul Ada tanggungan dari pinjol tersebut Maka itu belum berarti Kita bakal bebas dan kayaknya Pinjol itu nggak bakal lapor Nggak ya Tapi bisa jadi memang belum proses Dan belum dilaporkan aja Jadi ya Jangan langsung mengambil kesimpulan Seperti itu Nah, terus masalah seperti ini Apakah Adakami itu aman Untuk digalbay atau tidak? Jawabannya tergantung teman-teman ya Tergantung niatan kalian Insya Allah sih Kalau kalian memang tidak ada uang Tidak ada reseki untuk membayarnya Ya, itu akan aman-aman aja Tapi tetap Namanya tanggung jawab Juga tanggung jawab Nah ya, ini nggak bakal enak lah Kedepannya nanti Yang penting ya Niatkan hati untuk membayar Nabungnya pelan-pelan Dicicilnya pelan-pelan Taruh aja cili Bikin aja celengan sendiri Dicicil di sana Insya Allah kalau nanti Sudah ada hutang Atau pinjaman uang dana pokoknya Ya, teman-teman nanti Bisa lah ya Untuk membayar pokoknya aja Tanpa bunga dan juga tanpa denda Ini penting sekali ya Buat teman-teman yang mungkin Saat ini sedang gagal bayar Di ada kami Bukan berarti ada kami Tidak lapor seliko jika Dan teman-teman bisa bebas galbay Nggak ya Bisa jadi ada Dan cuman mungkin ya Nunggu beberapa bulan Atau beberapa hari kemudian Baru dilaporkan setelah Lewat jatuh tempo Ya, oke Buat semuanya Nggak perlu takut ya Buat semuanya yang mungkin Saat ini memang mentok Dan nggak ada dana Udah deh Nggak usah pusing masalah galbay Galbay itu hanya perdata kok Galbay resikonya cuman perdata Dan nggak bikin kalian yang Gimana-gimana Ya, terima kasih ya teman-teman ya Semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa menjawab pertanyaan teman-teman Dan semoga yang mau Berencana galbay di ada kami Bisa coba dicek dulu Diperhatikan dulu Apakah ada seliko jika atau tidak Karena saya rasa Dia ada Ya, ada seliko jikanya Dan Untuk masalah aman atau tidak Nah, ini tergantung Di mindset teman-teman semua Kalau mindset teman-teman itu Ya, memang beneran pinjam Cuman belum ada duit Dan lagi fokus untuk kerja Ya, nggak apa-apa Ya, teman-teman ya Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh